Intro Ingat Jessica Wongso pembunuh Mirna Solihin pakai kopi cyanida Dulu ngaku menderita nasibnya kini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ingat Jessica Kumala Wongso terdakwa kasus kopi cyanida pada tahun 2016 lalu Jessica Wongso menjadi terdakwa dan difonis 20 tahun penjara karena terjerat kasus kopi cyanida Kopi cyanida merenggut nyawa seorang wanita muda yang bernama Mirna Solihin, istri dari Arief Sumarko Mirna Solihin tewas setelah meminum kopi yang dipesan oleh sahabatnya sendiri, Jessica Wongso Aksi Jessica Wongso terbongkar lantaran tak ada orang lain di tempat itu selain wanita tersebut Saat tewas, Jessica Wongso sempat bertahan dan tak mau mengakui perbuatannya Kini Jessica Kumala Wongso sedang menjalani masa hukumannya terkait kasus pembunuhan Mirna Solihin Meski bersikeras menyatakan bahwa dirinya bukan pelakunya, Jess tetap didakwa dan difonis selama 20 tahun hukuman penjara Takdir berkata lain di hari putusan kasusnya Pada 6 Januari 2016 Indonesia digegerkan kabar kematian perempuan bernama Wayan Mirna Solihin Usai menegak kopi yang ternyata berisi racun cyanida Mirna berusia 27 tahun ketika mengembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit Wafatnya Mirna menyita perhatian publik selama sekitar 10 bulan Setelah diketahui kasus itu bukan sekedar kematian biasa, melainkan pembunuhan berencana Lantas bagaimana kabar Jessica Kumala Wongso yang berhasil terendus? Setelah difonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan iwayan Mirna Solihin Jessica Kumala Wongso lebih sering menutup diri, berdiam diri di dalam kamar selnya Jessica Kumala Wongso tampak menjadi pendiam setelah kasus pembunuhan yang menyeret namanya itu Jessica belakangan ini setelah sidang putusannya jadi lebih banyak di kamar aja Kata Ikayu Santi Kepala Rutan Pondok Bambu saat itu Petugas lapas pun tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso berubah Mungkin merenung atau berdoanya sekarang di kamar Jess keluar kamar kalau dibesuk sama orang tuanya aja, kata dia Sebelumnya Jessica Kumala Wongso terbilang rajin bersembahyang di vihara Jessica Kumala Wongso hampir setiap pagi dan siang hari bersembahyang Di vihara julang sidang pembacaan putusannya Pada 27 Oktober 2016 Bahkan ia mengajak ibunda dan pamannya untuk bersembahyang bersama di vihara rutan sehari Sebelum sidang fonis kasusnya Jessica sempat menyatakan kepada ibunda dan penasihat hukumnya Dirinya yakin akan difonis bebas Namun takdir berkata lain pasalnya dalam sidang putusan di pengadilan negeri Jakarta Pusat Jessica terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Iwayan Mirna Solihin Lama tak terserot kabar baru muncul dari Jessica Yang kini tengah menjalani masa tahanan Kabar tersebut bahkan membuat mantan pengacara Jessica Kumala Wongso Oto hasibuan bersedih Oto menjelaskan bila upaya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Atau PK yang diajukan Jessica Yaitu putusan hakim harus saya hargai Kata Oto saat dikonfirmasi Oto menuturkan ia tak lagi menangani kasus yang I dijalani Jessica Oto mengaku Jessica memilih jasa pengacara lain Guna mengajukan PK dengan perkara Nomor 69 PK PID 2018 itu Meski tak lagi menangani kasus Jessica Oto mengaku sedih mengetahui kabar tersebut Ya saya sedih meskipun bukan saya yang nanganin di PK nya Tetapi saya sedih dan saya tetap masih keyakinan saya tetap Ujarnya Meski tak lagi menangani kasus tersebut Oto masih berkeyakinan Bahwa kliennya tak terbukti membunuh Mirna Lantaran tak ada satupun CCTV Yang memperlihatkan Jessica menuangkan racun cyanida Di minuman yang menyebabkan Mirna tewas Belakangan Jessica Wongso memberi pengakuan Bahwa bukan dia yang meracuni Mirna Dengan cyanida Pengakuan tersebut tertuang dalam nota pembelaan atau playdoy Yang dibacakan oleh Jessica pada sidang kasusnya yang ke-28 Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Perempuan kelahiran Jakarta 9 Oktober 1988 tersebut Tak kuasa menahan air mata saat membela diri Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh hakim Kisworo Bagaimanapun saya Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah Ujar Jessica dalam nota pembelaannya Ada pun isi lengkap dari nota yang dibacakan oleh Jessica di hadapan hakim adalah sebagai berikut Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya Mirna Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna Apalagi saya dituduh membunuhnya Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari gendak Tuhan yang Maha Esa Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini Mirna adalah teman yang baik karena Mirna memiliki sifat yang ramah Baik hati dan jujur dengan teman-temannya Selain itu dia juga sangat humoris, kreatif dan pandai Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda Tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam, bercanda dan mengobrol pada saat bertemu Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun Yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk walau tanpa penjelasan Itu membuat saya berpikir apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan Tapi saya pun dituduh membunuh yang saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dengan kata-kata Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang Semua hal yang saya lakukan dan tidak saya lakukan dibesar-besarkan Seluruh rakyat Indonesia menghakimi saya Semua tuduhan kejam berdasarkan tuduhan yang saya tidak mengerti Tapi membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan atas kejadian ini Saya tidak tahu harus berbuat apa Apa benar ini gara-gara kopi Tapi satu hal yang saya tahu Dan yakinkan saya tidak pernah menaruh racun dalam kopi yang diminum Mirna